Hai jangan lupa subscribe channel kami terima kasih Halo teman-teman semua kembali lagi bersama kami di channel The Inspiration Indonesia Oh iya jangan lupa ya teman-teman semua untuk subscribe channel kami dan jangan lupa share bila bermanfaat ya Oke video kali ini berjudul jenis kepribadian kalian jika dilihat dari warna baju kepribadian ternyata juga bisa dilihat dari warna baju kalian lho guys apakah kalian penasaran yuk seperti dikutip dari breakside ilmuwan menemukan bahwa kebiasaan seseorang mengenakan pakaian dengan warna tertentu rupanya bisa menunjukkan kepribadian lho guys jadi penasaran seperti apa jenis kepribadian kalian jika dilihat dari warna hitamu menurut penelitian di bidang psikologi warna hitam dianggap sebagai orang yang kuat cerdas serius dan ambisius lho guys mereka yang suka memakai warna hitam juga mementingkan prestis dan kualitas diri sendiri yang kedua warna putih warna putih adalah simbol dari kebebasan kepolosan dan kesederhanaan seseorang yang menyukai warna putih juga bisa dilihat jika mereka hidupnya sangat api terorganisir dan menyukai sebuah awal yang baru untuk mencapai kesempurnaan yang ketiga pincerah seseorang yang menggunakan warna pincerah menurut psikolog adalah orang yang romantis optimis dan mempercaya diri warna yang sangat ini juga dianggap menang dan feminim sehingga bisa menjadi obat menendang paling kuat yang keempat orangnya mereka yang suka mengenakan warna orangnya rupanya adalah orang-orang yang optimis enerjik ceria dan bersemangat untuk berubah meski begitu mereka juga orang yang berhabisius dan bijaksana lo guys yang kelima warna kuning kuning adalah warna kebahagiaan dan keceriaan bahkan ada hasil studi yang mengatakan jika warna kuning bisa meningkatkan produksi serotonin di otak yang bisa membuat suasana hati lebih ceria jadi mereka yang suka memakai warna kuning adalah orang yang kreatif-kreatif bertualang cerdas dan juga pemimpin selanjutnya yang keenam warna merah warna merah adalah warna yang bisa menunjukkan gairah dan kekuatan warna ini juga sangat menarik perhatian bisa membuat kita berani berenergi dan juga bergembir sehingga kepribadian dari seseorang yang suka mengenakan warna merah warna merah bisa dikatakan jika mereka sangat berenergi mudah bergaul dan terkadang sedikit egois yang ketujuh warna ungu di masa lalu warna ungu adalah untuk mempresentasikan bangsawan dan masyarakat dari status sosial yang lebih tinggi namun saat ini mereka yang suka mengenakan pakaian warna ungu adalah mereka yang kreatif berwawasan luas dan mencintai seni mereka juga cukup emosional sensitif loh guys yang ke delapan warna hijau warna hijau memang bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang dan damai selain itu warna hijau bisa dikatakan sebagai menopang suasana hati menjadi lebih baik jadi mereka yang suka mengenakan pakaian warna hijau adalah orang yang mampu baik peduli dan memiliki finansial yang stabil loh yang kesembilan warna biru menurut psikolog warna biru bisa memberikan efek yang meragangkan sehingga mereka yang menyukai warna biru ini biasanya suka ketenangan dapat dipercaya dan cerdas bahkan ketenangan yang dimiliki mereka nantinya bisa menjadi mereka orang tua atau pekerjaan yang terhadap loh namun mereka juga sedikit memalui guys yang kesepuluh warna coklat coklat adalah warna bumi dan warna yang bisa diadakan kuat dan stabil mereka yang lebih cenderung suka menggunakan pakaian warna coklat adalah mereka yang suka mencari kedamaian kuat dan stabil mereka juga yang terlihat sangat cerdas rasional tapi cukup konservatif yang terakhir yang kesebelas abu-abu pencinta warna abu-abu juga bisa dintang jika mereka adalah orang yang menjaksana rendah emosi dan suka mendirinya suka menjaga dirinya tetap metral abu-abu adalah warna yang kenang dan bisa menunjukkan kematangan seseorang itulah mengapa banyak pria dan wanita paruwaya yang menyukai warna cinta warna abu-abu sangat pesta nah itu tadi guys oke itulah jenis kepribadian kalian tidak lihat dari warna baju jangan lupa subscribe channel dan share bila bermanfaat buat teman-teman ini ya guys ya oke jangan lupa subscribe dan berbagi dengan langsung agar kami dapat membuat video baru lainnya oke oke di tunggu berita baru lainnya ya terima kasih selamat menikmati